Halo guys balik lagi di Kemang Godong channel ya hari ini kita mau apa mas mau bahas tentang seputaran Kaledium Hilo Beauty atau Army jadi Army itu ada yang lokal ada yang impor ya Mas iya betul sekali untuk perbedaan antara langsung saja ya teman-teman ya perbedaan antara lokal sama yang impor apanya Mas kalau yang impor itu ini di daunnya udah sangat jelas sekali ya kalau yang impor ini coraknya ini hijau-hijaunya yang hijau mudanya itu lebih lebih banyak lebih lebar lebih lebar kalau yang lokal itu kan cuma bintik-bintik aja ya cuma kayak kotak gitu kalau lokal itu nyebutnya apa ya Kledi Banser apa ya ya Banser kalau ini kan tentara ini Army nah kali kali ini kita akan membahas cara memperbanyak Kaledium Hilo Beauty atau Kaledi Army ini ya ini kan utuh bonggolnya itu sudah kami ambil diambil beberapa hari yang lalu ya Mas ya ya udah berapa ya ada satu mingguan satu mingguan nah ternyata ini dia bonggolnya sudah lumayan ya tuh ini cabangnya ini bonggolnya nah ternyata mingguan sudah keluar berapa anak ini Mas coba mas ini ya Mas satu Wow dua terus ini tiga oh iya ada lagi ini Mas kecil Oh ini ini empat nah ini empat terus ini yang sudah kita ambil di sini ya ini 155 sama di sini satu tadi dan enam bentar satu bonggol dalam satu minggu bisa keluar enam enam anak-anak itu caranya gimana Mas bisa begitu ke teman-teman Mas caranya gampang sekali nih ya kalau ini ini ada ininya juga apa ya ada ini sindik aja sindik itu buat apa Mas nah ini ya kita langsung saja ya jadi kalau biasanya kan kita memperbanyak Kaledi atau alokasi itu dengan mencacah bonggol ini kita cacah kita cacah jadi banyak lah kalau di segini itu paling banyak ini jadi sekitar Hai sekitar dua puluhan ini itu pun kalau jadi semua kalau jadi seperti itu kan biasanya sekitar 80 persen lah yang jadi nah dengan cara ini kita masih tetap punya bonggol utama bonggolnya yang besar nanti keluar banyak sekali tunahnya tanpa ini rusak nanti terus ini kan keluar terus produksi terus ya si bonggol utamanya ini seperti itu nah terus Mas Hai amannya ketika kita mecahan dari bonggol ke anaknya amannya nunggu apa nunggu keluar daun atau keluar akar atau apa Mas yang penting sudah bisa dipotong ya kalau masih segini kan nih kecil banget ya kalau dipotong kemungkinan busuk tapi kalau sudah sudah seperti ini seperti ini itu pasti jadi Oh iya betul yang penting dia sudah udah agak nonjol keluar udah mau keluar tunas-tunas daun ini namanya ya ya betul nah ini sudah bisa kita potong seperti ini ya ini yang sudah sudah kita potong nih seginilah perbandingannya sejari-jari satu luas ya satu luas kalau sebesarnya sudah segini berarti sudah bisa dipisahkan dengan indoknya teman-teman Wah seperti itu Nah terus Mas kok bisa keluar banyak anak ini ditanam di tanah atau dimana kok bisa keluar sampai enam anak itu Mas nah ini rahasianya ya rahasianya ini kita tanamnya di air Oh di air di air malah ya kalau biasanya kita cacah langsung kita tanam di media tanah ataupun campuran sekam dan lain-lain ya ini kita pakenya air pakai air cuma air doang ada ramuan khusus nggak mas nggak ada yang paling didoakan saja airnya Oh siap-siap-siap-siap ini ya kita pakai air butok ya Mas air butok nah ini hasil rendaman tadi ya pakai air pakai toples Hai dan terus bonggolnya itu Hai mengabang tenggelam atau terapung bonggolnya terapung nah ini fungsinya ini Oh iya ya ini ya supaya si bonggol tidak tenggelam jadi seperti ini ya kita praktekan ya seperti itu Oh iya waktu teman-teman jadi teman-teman ya jadikan dia enggak enggak tenggelam jadi kita sisakan sepertiga apa ya ini ya namanya sepertiga dia dari atas jadi enggak enggak tenggelam ya intinya terapung ya Mas ya intinya terapung terapung nah jadi buat teman-teman yang sudah beli sate tusuknya itu jangan dibuang ternyata sangat berguna ya Mas sangat berguna sekali tusuk sate ini wah petani memang hebat Nah sekarang kita bahas soal harga Mas harganya soalnya harga ini sebentar ini kita selesaikan dulu ininya Oh ya silahkan ini kalau kita praktekan ya kita praktekkan cara cara melepas atau memotong ininya biar teman-teman enggak salah Oh ya itu satu berarti sudah bisa ya Mas ini yang yang satu ini sudah bisa kita potong Oh ya jangan sampai salah lagi sekurang atas dikit Mas ini ya ini kita potong sampai ke apa namanya pangkal sampai ke pangkalnya kelihatan enggak ya kelihatan ya jelas nah ini kita potong sampai pangkalnya Hai motonya hati-hati ya Hai mudah ternyata mudah sekali ini gatung ya Mas lumayan lumayan ya kalau kasih ya kalau kepadu memang agak lumayan gatel nah ini ya ini udah udah bisa kita tanam ini Hai paling ke 23 minggu dia udah udah keluar daun nanti oke oke nah sekalian saja Mas ini kalau udah dipotong gini Hai namanya pakai media apa Mas kalau media untuk jenis keladi itu saya pakainya tetap utama sama pakai tanah tanah sekam mentah sama pupuk kandang itu saja perbandingan perbandingan satu banding satu cukup satu-satu-satu ya teman-teman ya karena si apa namanya ini tadi lagi ya sih bonggol keladi-keladi itu dia suka lembab soalnya Oh siap-siap balik lagi Mas yang tadi belum dijawal Mas apanya ini kan gede ya termasuk gede tuh ini kalau segini 2 daun kira-kira berapa Mas harganya Mas ini tuh kurang lebih kalau segini bisa sampai harga 250-300 Oke sekarang belakang anda belinya berapa 250 250 ya Mas untuk satu satu ini nah sekarang 250 semisal ini jadi jual kembali 250 Anda untung sekali saya punya ini teman-teman tuh ini bisa jadi banyak ini bisa jadi banyak kok 250 utuh jual lagi sudah balik modal ya Mas Nah sekarang kita sudah punya bonggolan indukan satu anaknya udah banyak tadi ada berapa ada enam misalnya sudah keluar dua daunan berapa Mas itu kalau yang masih kecil itu rata-rata di penjual bisa sekitar 75 75 itu tinggi sekitar 30 sentian 30 seti dua daun 75.000 kali enam kali enam kali bonggol utuh coba ayolah bertani ya teman-teman ya Wah luar biasa berarti ya Mas investasi untuk bermain tanaman itu bermain talas Hai emang gatel ya gatel Cuma waduh hasilnya juga enggak telik Iya daunnya itu pedes guys asli pedes banget perdaun guys ada lagi Mas buat mungkin pesan-pesan buat teman khususnya buat para pemula ini yang mau mulai membudidaya tanaman kalau ini sih yang penting Hai biar nggak busuk pada saat menanam bonggol ini tuh medianya jangan terlalu basah jangan terlalu basah iya cukup lembab jantung basah itu disimpan di tempat yang geduh tempat yang geduh jangan lembab jangan basah tempat yang geduh ada lagi Mas terus ini apa itu ini harus untuk yang motong itu harus steril steril Iya misalnya misalnya steril ini biasanya kalau kita itu kita potong buat motong apa namanya bawang bawang ya kita potong ke pot ngiris bawang dulu biar dia steril Oh seperti itu ya sih karena sih bawang merah itu juga dia punya zat yang mampu untuk merangsang ini merangsang akar seperti itu saya baru tahu loh Mas iya itu katanya saya juga baru denger itu katanya bisa diisi bawang merah itu bisa apa punya zat yang mampu untuk merangsang akar daripada bonggol-bonggol ini Oh seperti itu loh teman-teman bawang merah bertani itu enggak mahal teman-teman kita pakai bahan-bahan yang alami saja herbal mas kalau mau pakai yang kayak kimia apa contoh itu bisa pakai antrakol antrakol itu bisa itu anti jamur ya terus ada lagi yang bilang pakai betadine juga bisa ya jadi yang buat luka itu Iya betadine buat luka kita jadi ini udah dipotong ini dikasih betadine biar dia cepet kering lukanya Oh ya kayak luka kita juga seperti itu tapi kalau betadine bisa godong bandotan ada yang tahu teman-teman kalau dijawab pasti anda tahu lah ya godong bandotan itu ya ada lagi mas kayaknya cukup ya itu ya caranya seperti itu kita memperbanyak bonggol keladi ini bisa kita praktekkan untuk hampir semua jenis keladi tapi untuk alokasinya kita belum pernah nyoba Hai apakah pakai cara ini bisa bangka itu kita belum pernah nyoba ini kita yang kita coba adalah untuk keladi Oh ya kalau bagi sharing sedikit ya teman saya pernah nyoba alokasinya longi selesai itu Oh iya sama aslinya sama aslinya sama Oke teman-teman ya Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau menonton video ini jangan lupa subrek karena subrek itu gratis dan semoga bermanfaat ya Oh iya tutup mas silakan mas subscribe 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 gratis like komen dan share ke teman-teman kalian Oke Oke Terima kasih Terima kasih dadah semuanya wuuh